Kentang goreng Pada dasarnya, kentang merupakan makanan bergizi. Akan tetapi, tidak semua jenis olahan kentang itu sehat, seperti kentang goreng. Meski rasanya lezat, gurih, dan renyah, makan kentang goreng bisa membahayakan kesehatan, terutama bila berlebihan. Para peneliti menunjuk pada minyak sebagai kekuatan pendorong yang lebih besar, dibalik risiko kesehatan dan lebih sedikit pada kentangnya itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa risiko, apabila terlalu banyak mengonsumsi kentang goreng. 1. Obesitas Saat makanan digoreng dengan lemak, maka akan menjadi bom kalori, yang menyebabkan penambahan berat badan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam The American Journal of Clinical Nutrition menemukan, bahwa makan gorengan terkait langsung dengan obesitas. 2. Sakit perut Lemak dicerna lebih lambat oleh tubuh dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Dengan demikian, kentang goreng yang ada di perut Anda lebih lama daripada makanan sehat. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Ultrasound International Open, Anda akan memiliki peluang lebih besar untuk menderita sakit perut saat makan gorengan. 3. Menurunkan kekebalan tubuh Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, makan makanan berlemak tinggi berlemak dapat merusak mikrobioma dengan meningkatkan bakteri tidak sehat dan dengan demikian menurunkan kekebalan Anda. 4. Risiko Jantung dan Stroke Sebuah penelitian menemukan bahwa makan gorengan 3 kali atau lebih dalam seminggu meningkatkan kemungkinan seseorang terkena serangan jantung dan stroke sebesar 7 persen. Jika orang mengonsumsi gorengan setiap hari, risikonya menjadi 2 kali lipat hingga 15 persen. 5. Kabut Otak Mengingat fakta bahwa kentang goreng digoreng dengan minyak terhidrogenasi, di dalamnya mengandung banyak lemak trans yang meningkatkan kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik Anda. Hal ini pada akhirnya meningkatkan risiko penyakit jantung. Terima kasih telah menonton!